Intro Saudara dan saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 22-25 Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat lalu dibunuh tetapi dibangkitkan pada hari ketiga katanya kepada mereka semua setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku ia akan menyelamatkannya apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia meminasakan atau merugikan dirinya sendiri demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun anda berada jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran wartakabar Sukacita semoga anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara-saudari penderitaan hadir di setiap belokan kehidupan kita kita cenderung lari darinya dan menghindarinya hal ini berlaku mulai dari gorisan kecil yang kita dapatkan saat pertama kali jatuh dari sepeda hingga kesedihan mendalam yang kita rasakan saat seorang sahabat menghianati kita ketika kita merasakan sakit kita menggunakan segala cara untuk menghilangkannya Saudara-saudari dalam masyarakat saat ini ada obat untuk meringankan rasa sakit atau penderitaan yang mungkin kita rasakan namun dalam setiap penderitaan ada pelajaran dan kita mengingat pelajaran itu dengan lebih baik ketika kita menderita karena mempelajarinya Kristus melihat penolakan, penderitaan, dan kematiannya namun tidak melarikan diri dari itu semua Kristus menerimanya sebagai cara untuk menunjukkan kasihnya yang paling dalam kepada kita tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya itulah yang dilakukan orang tua ketika mereka memberikan waktu dan perhatian kepada anak-anak mereka itulah yang dilakukan sahabat sejati ketika mereka melayani dengan total apa yang kita lakukan ketika kita membantu seseorang yang membutuhkan adalah dengan mengorbankan hidup kita terkadang kita mungkin merasa kewalahan perlahan tapi pasti kita lelah dengan kekurangan kita dan akibatnya perjuangan terus menerus untuk mengikuti Kristus perlahan-lahan melemahkan kita jalan menuju kesempurnaan dalam kebajikan pastilah penuh dengan pahala tetapi ada bagiannya yang bisa rusak tapi tidak masalah jika kita jatuh seribu kali asalkan kita mencintai perjuangannya dan bukan jatuhnya oleh karena itu tidak masuk akal untuk putus asa terutama ketika kita berjuang dengan Kristus di pihak kita upaya perjuangan yang berkepanjangan dapat menyenangkan Kristus lebih dari kemenangan yang mudah dan nyaman saudara-saudari Kristus mengingatkan kita dia sangat menderita ditolak dan dibunuh dan setiap orang yang ingin menjadi muridnya harus memikul salibnya dan mengikutinya dengan kedatangan Kristus di dunia ini penderitaan memiliki arti baru Kristus memberi kita kemungkinan untuk memberi pada penderitaan penyakit dan rasa sakit konsekuensi dosa yakni makna kasih yang menyelamatkan ketika para rasul bertanya kepada Tuhan kita siapa yang bertanggung jawab atas kemalangan seorang pria yang buta sejak lahir Kristus menjawab baik dia maupun orang tuanya tidak berdosa apa yang dialami orang buta itu adalah agar pekerjaan Allah dapat dilihat melalui Yesus kemalangan dan kelemahan membuat Santo Paulus berseru oleh karena itu aku puas dengan kelemahan penghinaan, kesulitan, penganiayaan, dan tantangan demi Kristus karena ketika aku lemah maka aku kuat Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah ke walkedongan Kita menghayatinya Mari kita menghayatinya Di dalam hidup kita Terima kasih